Tata Rias Pengantin Madura Tata Rias Pengantin Madura ini terdiri dari banyak macam Hanya yang sekarang dijelaskan yang kemarin di membocok adalah Tata Rias Pengantin Potre Melate Modifikasi Potre Melate ya dalam bahasa, namun potre melate Tapi kita biasanya putri melate Ya berbeda dengan Tata Rias Pengantin Madura Lilit Itu perbedaannya adalah dari bentuk melati yang ada di kepala Yang itu di mangkota itu melatinya itu berbeda Nah di dalam Tata Riasnya sendiri Yang paling spesifik dari Tata Rias Pengantin Madura ini adalah Paesnya Paesnya itu dia dengan tiga lekukan Kadang-kadang Apa namanya, masyarakat suka bertanya Kok hampir sama dengan Makassar Nah perbedaannya adalah kalau Makassar itu dengan dua lekukan Kalau untuk Madura ini dengan tiga lekukan Nah itu disebut dengan kaco ya Kaco itu paes Kemudian Di samping kaco itu dia nanti ada peces Peces itu adalah payet Kemudian disitu ada soroy Soroy itu adalah bentuk daripada makotanya Yang paling spesifik hanya itu saja Untuk Madura Kemudian kalau untuk kalungnya dan lain-lain boleh dimodifikasi Ini dimodifikasi karena kebetulan memang dulu saya mengerjakan Untuk Madura itu dengan Bahannya, dengan kebayanya hijau Kita temanya hijau, puturnya hijau Oleh karena itu perhiasannya juga pakai hijau Ini disini Ini memakai Kalung Kalungnya kalung Kalau untuk wanita itu yang burung Kalau untuk laki-laki itu naga Mengapa mesti naga? Karena naga itu menjadi suatu simbol kekuatan Keluatan dari seorang laki-laki Kalau burung itu Dia mencerminkan bahwa seorang wanita itu Harus lunggu Ya harus dia Seperti burung-burung yang cantik itu Itu salah satunya Nah untuk gelang Untuk pengantin wanita memakai binggel di kaki Kalau ini untuk di tangan Nah maksudnya gelang kaki di binggel itu Supaya seorang wanita itu harus mandai menjaga diri Memawaswadai dirinya sendiri Itu antar lain salah satunya Kemudian dia memakai citak Yang memakai ciri di ini Ciri itu sebagai lambang Bahwa dia itu Itu satu menghilangkan Menjauhkan dia dari segala marah bahaya Itu hampir sama dengan Jogja Jogja pakai citak Pakai ciri juga Kalau Madura yang sepintas-lintasnya hanya itu saja Ini dia letaknya di belakang Di depan sini Kemudian dia pakai Patches ya Pakai mata-mata Ini disini letaknya Kemudian ini di belakangnya Seperti ini kirang-kirang Tapi bisa juga ini dimodifikasi Kemalian waktu show itu Saya ada modifikasi juga Saya pakai Saya berikan crown-crownnya yang Rinaldi Kalau Madura saya agak sendiri itu ya Tidak terlalu ini Hanya saja dari busananya yang misalkan kain Kalau kain pengantin itu Dia wirunya itu harus pakai draperi Jadi wirunya bukan seperti wiru ini Ya seperti kemarin yang dipakai show sama Vera itu Wirunya harus pakai draperi Jangan lupa untuk ikin